Rangkat ke Amerika Hey, pelawan ke TV Pemirsa, besok Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan tiba di Indonesia Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk menyambangi negeri Paman Sam Untuk menapaki jejak langkah Sang Presiden Bersama tiga pemenang Golden Ticket Competition Saya mendatangi Chicago, tempat Sang Presiden meniti awal karirnya Enerjik dan kosmopolita Itulah kesan kami saat tiba di Chicago Kota tempat Obama mulai meniti karir politiknya Chicago lebih dikenal sebagai kota bisnis Tapi kota ini begitu mempesona bagi para wisatawan termasuk kami Ikan Chicago adalah Cloud Gate Atau gerbang awan Dan kalau dilihat konstruksi ini memang menyerupai awan besar Wow, luar biasa aku Misalnya saat ini saya berada di salah satu icon atau landmark dari kota Chicago Tidak heran banyak orang menghabiskan waktu di sini Termasuk para turis Karena mereka bisa berfoto tempat di bawah landmark ini Apalagi ya kunikan Chicago 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 Asi aktual kita Kitu Selain rasanya bisa berkeliling di kota tersibuk ketiga di Amerika Serikat ini. Apalagi suasana malamnya. Wow! Dan apa yang kami lihat persis seperti penjelasan Dorothy. Penduduk Chicago yang berbeda latar belakangnya tampaknya tidak kesulitan menyatu. Kami bisa membayangkan betapa iklim ini juga mendukung Obama meniti karir sebagai pengacara dan politikus. Malam semakin larut tapi Chicago semakin semarang. Apalagi kami di festival musik ini. Nah, Vivi yang biasa yang pendiam tak tahan hanya diam di festival musik ini. Pokoknya seru di festival musik ini. Tapi kami harus kembali ke hotel untuk menyimpan tenaga demi perjalanan yang tentu akan lebih seru besok pagi. Apalagi kalau bukan menelusuri jejak Obama. Tunggu ya. Ya, pemirsa perjalanan para pemenang Golden Ticket Competition di Chicago belum selesai. Tidak hanya menikmati keindahan kota, mereka juga berkesempatan untuk berkunjung ke kampus tempat Obama mengajar. Langsung saja kita lihat perjalanan saya bersama tiga pemenang Golden Ticket berikut ini. Hari kedua di kota Chicago. Kotanya Obama meniti karir sebagai pengacara dan politisi. Ada Marshall Jacobson, sang pemandu wisata yang kali ini akan menemani kami berlima berkeliling kota. Tidak hanya tempat-tempat wisata, Marshall juga membawa kami melihat tempat Obama mengajar dan memulai karir politiknya, yaitu Universitas Chicago. 11-11-E60, ini adalah sekolah yang terakhir di kanan Anda. Di mana? Di sini. Anda akan keluar, Anda akan melihatnya lebih baik. Di mana? Di mana? Di mana? Obama mengajar? Pemeriksa di tempat inilah Barack Obama memulai salah satu aktivitasnya yaitu sebagai profesor hukum di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dan di tempat inilah ia berhasil menyelesaikan sebuah buku berjudul Dream of My Father. Lalu mungkin kita bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa membagi waktunya antara keluarga dan karir? Dia adalah sebuah guru di sini dan dia berlatih kejahat. Dan dia punya keluarga. Jadi dia sebenarnya memiliki tiga pekerja pada saat yang sama dan menurutkan untuk melakukan semuanya dengan baik. Profesor Douglas pun membawa kami berkeliling kampus ke ruang kelas tempat Obama mengajar ilmu hukum, perpustakaan, kafe kampus, hingga ruang kerja Obama. Dari ruangan 603 inilah Obama mulai menulis buku pertamanya, Dream of My Father. Sayangnya, ruang Obama ini sudah diisi oleh pengajar lain. Sambil berkeliling kampus, Profesor Douglas sangat bersemangat bercerita tentang Obama. Obama digambarkan oleh sang profesor sebagai sosok yang gigi. Profesor Douglas pun menyebut Michelle sebagai perempuan yang sangat berpengaruh bagi karir politik Obama. Obama pun dihadang kekalahan-kekalahan di awal karir politiknya. Tapi karena kegigian itulah, Obama berasa melaju sebagai senator untuk negara bagian Illinois di mana Chicago berada. Nah, di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Dan Obama telah membuktikannya. Ya, pemirsa ikuti terus perjalanan saya bersama tiga pemenang golden ticket dalam semua program seputar Indonesia di RCTI. Dan sampai di sini, jumpa kita siang ini. Saya Michael Chandra, terima kasih dan sampai jumpa.